Ribuan pendukung pro-Palestina berkumpul di jalanan pusat kota Istanbul pada minggu 21 April 2024 menuntut Israel agar menghentikan perang di jalur Gaza. Mereka juga menyerukan segera dilakukannya gencatan senjata. Unjuk rasa ini juga bertujuan untuk menggalang dukungan bagi koalisi Freedom Flotilla atau koalisi armada kebebasan yang berupaya menerobos barikade Israel di wilayah Palestina. to be a part of a large large march for Gaza today. We're part of the international coalition for to sail boats to Gaza, the Freedom Flotilla to Gaza, and we're proud to be here with 250 internationals that's sailing three boats to Gaza to break the illegal Israeli blockade of Gaza, to help stop the genocide in Gaza and bring food to the starving people of Gaza. Aksi protes ini dipelopori oleh Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki bersama para aktivis dan LSM internasional. Salah satunya adalah Kovalik, seorang pengacara Amerika dan aktivis hak asasi manusia. Kovalik menganggap bahwa jika militer Israel mengganggu armada Freedom Flotilla, maka hal itu akan menjadi kejahatan perang. Perang di Gaza masih terus berkecamu. Sedikitnya 34 ribu lebih warga Palestina tewas, dan 76 ribu lebih lainnya luka-luka. Jumlah korban diperkirakan lebih dari data yang dihimpun, karena banyak jenazah yang terjebak di bawah reruntuhan dan di daerah yang tidak dapat dijangkau oleh petugas medis.